Ikan memiliki kandungan protein yang baik bagi pertumbuhan anak Bahkan mengkonsumsi ikan menjadi salah satu cara untuk pencegahan stunting pada anak Untuk itu gerakan gemar makan ikan kini terus didengungkan kepada masyarakat Seperti pelaksanaan safari perluasan gemar ikan yang dilaksanakan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Muhtarom Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Gemarikan ini dalam rangka percepatan penurunan stunting dan gizi buruk Hal itu bertujuan agar generasi bangsa ke depan dapat lebih cerdas dan berkarakter Dalam kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait stunting Hal itu berkaitan dengan tumbuh kembang anak Untuk itu upaya penurunan angka stunting harus dilakukan secara bersama-sama Baik pemerintah maupun masyarakat Mahmud Sekretaris Direkturat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan Menegaskan tahun 2024 pemerintah pusat telah menetapkan target angka stunting sebesar 14% Untuk itu setiap kementerian memiliki peran masing-masing dalam penurunan angka stunting Seperti KKP yang kini terus menggenjot gemarikan bagi masyarakat Banyak presennya digerai dari sini, kemudian bondennya digerai dari sini Jadi ekonomi tergerak Dan manfaatnya dibagikan ke masyarakat yang sesuai dengan target Yaitu dalam langka penanganan saling dan kawannya Untuk berapa jenis ikan apa saja Pak? Terserah ikannya yang ada di jari itu Pak Mau ikan beku, mau ikan kaleng, mau ikan olahan lain, mau ikan segar, mau ikan hidup silahkan Yang itu potensi daerah Pak target dengan adanya gerakannya ini seperti apa sih Pak? Oh targetnya adalah kita membantu penurunan angka stunting Targetnya seperti itu Kalau target totalnya kan nasional itu tahun 2024 menjadi 14% DPRD Kabupaten Madiun mendukung penuh gemarikan yang telah dicanangkan pemerintah tersebut Selain itu penanganan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah Namun melalui aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPR RI Butarom Yang merupakan putra daerah Kabupaten Madiun Dapat terlaksana safari perluasan gemarikan kepada masyarakat Memang ini merupakan bagian dari usaha kami Kita memanfaatkan kita punya seorang anggota DPR RI yang sudah di sana putra daerah Madiun Kita tahu bahwa APBD kita di Kabupaten Madiun memang sangat amat terbatas Sehingga aspirasi kami kewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Kamu sampaikan kepada penuh Jadi akhirnya ya saat ini sudah bisa terrealisasi Kita makili dari warga masyarakat Kabupaten Madiun Mengucapkan amat sangat terima kasih atas sebuah diversasinya program ini Kedepan seperti apa Pak nanti? Ya kita berharap lagi Tidak hanya semacam ini juga Jadi yang tadi yang juga digambil oleh Pak Dinas Pertanian Nanti akhirnya bisa masyarakat mengemari atas perikanan bagiannya Mengembangkan ternak-ternak perikanan di daerah masing-masing Di rumah kita masing-masing Sementara itu Nuryanto, sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun Yang mewakili anggota DPR RI Muhtarom Menyampaikan gemarikan ini untuk memenuhi kebutuhan gizi terhadap tumbuh kembang anak Upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk harus didukung oleh masyarakat Untuk memperhatikan konsumsi makanan yang bergizi Terima kasih, saya Nuryanto selama daerah dari Pak Dinas Pertanian Menyampaikan yang pertama bahwa ini adalah program sosialisasi Tentang perluasan gemar makan ikan Yang tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Tentang pentingnya kita mengkonsumsi ikan Karena ikan itu mengandung gizi yang sangat luar biasa Yang bertumbuh kembang dari anak Karena kita tidak ingin bahwa generasi kita yang akan datang itu adalah generasi yang tidak cerdas Maka dengan harapan digalakkan makan ikan ini Agar tujuannya generasi-generasi yang akan datang itu adalah generasi yang cerdas Kita sebagai orang tua tidak ingin meninggalkan generasi yang bodoh Sama saja kita itu menimbulkan masalah di kemudian Pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat mengkonsumsi ikan secara teratur Selain itu, program pemberdayaan melalui penyaluran bibit-bibit ikan Terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tim Liputan, JTV, Madiun